Hari ini, Presiden Jokowi resmikan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat Losari di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Memakan anggaran sebesar 1,2 triliun rupiah, sistem pengelolaan air ini memiliki kapasitas sebesar 16.000 m3 perharinya dengan panjang jaringan perpipaan air limbah sepanjang 96 km. Presiden Jokowi mengungkap, SPAL ini dibangun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Ia juga menjabarkan, sistem ini dapat mengelola air limbah cair agar ramah lingkungan hingga meningkatkan kualitas air dan kesehatan bagi masyarakat sekitar. Sistem pengelolaan air ini juga dapat melayani 41.000 kepala keluarga loh guys. Ia berpesan supaya pengoperasian SPAL DT ini dapat menangani air limbah di kota Makassar agar makin terintegrasi. Tentunya, dampak dari sistem pengelolaan air ini dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Share informasi ini ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.